Intro Menteri Pertahanan Republik Indonesia tahun 2019 Bapak Prabowo Subianto dikabarkan telah diizinkan untuk memasuki Amerika Serikat Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Girindra Sufmi Dasko Ahmad Mengatakan Prabowo Subianto sudah bisa ke Amerika Serikat setelah dilatih menjadi Menteri Pertahanan Dasko juga mengatakan bahwa Prabowo akan segera melanjutkan perjalanan dinas ke dekadi Angkel Sam itu Dalam pemberitaannya kantor berita Reuters menulis Prabowo merupakan salah satu pria yang paling dicelah di Indonesia Bekat komandan jenderal komando pasukan khusus itu dituduh menculik Belanggar hak asasi manusia dan mencoba melakukan kudeta setelah jatuhnya Presiden Soeharto Sebagai Presiden pada tahun 1998 Prabowo membantah telah melakukan itu semua Pada bulan Maret 2014 Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menolak memberikan visa kepada sang jenderal bintang tiga tersebut Untuk menghadiri wisuda putraja di sebuah universitas di Boston Namun tidak ada alasan yang jelas mengapa visa Prabowo ditolak Dalam sebuah pertemuan dengan Reuters pada tahun 2012 Prabowo mengatakan bahwa masih belum diizinkan oleh Amerika Serikat untuk masuk ke negara itu Karena telah terlibat dalam berbagai kerusuhan yang menyebaskan banyak orang setelah Soeharto jatuh Namun semua tujuan itu dibantahnya Perut amnesti internasional Prabowo dipecat dari militer Indonesia pada tahun 1998 Ares Praja saat mendukung Danjen Kopassus dalam penghilangan paksa para aktivis politik Dengan terpilihnya sang jenderal sebagai Menteri Pertahanan Semoga saja bisa membangunkan macan Asia yang sedang tidur Kita bisa lihat Myanmar yang membeli SU-35 Belum lagi Singapura yang makin mesra dengan China serta agar militer yang tinggi Dan semoga macan Asia bangun dari tidur dan Indonesia kuat dalam pertahanan Pertahanan serta alutsista yang tidak ketinggalan dengan negara-negara lain Terutama dengan negara Asia Tenggara Pak Prabowo Subianto Saya kira tugas beliau saya tidak usah menyampaikan Beliau lebih tahu daripada saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih